untuk anak saya kakak Zahra masih ada di dalam belum masuk sekolah masih izin ya teman-teman buat masa pemulihan Alhamdulillah untuk masakan mama Zahra hari ini sudah selesai semua ya sayur sop sudah matang, sambal kejap sudah, kelompoknya sudah dan untuk papayanya ini mama Zahra kupas separuh saja ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ketemu lagi dengan mama Zahra nih mama Zahra sudah mulai aktif lagi di warung pagi ini mama Zahra mau masak masak sayur sop nah untuk suara di depan lagi rame banyak anak-anak yang lagi pada jajan pada istirahat di teras depan saya kasih lihat ya suasana di depan anak-anak lagi pada istirahat pada jajan di teras depan di warungnya mama Zahra nah hari ini mama Zahra masaknya sayur sop ya teman-teman untuk sayur sop ini mama Zahra kan masih punya sisaan kobis di dalam kulkas mama Zahra mau campurkan dengan sayur sop yang barusan beli sudah kemasan di pasar ya tinggal saya siangin lagi nah menu hari ini di mama Zahra adalah sayur sop sayur sop ayam ini untuk ayamnya sudah beli tinggal saya cuci ya terus sama nyambel kecap dan juga goreng kerupuk saja ya wis menu murahan menu rumahan saja ya teman-teman murah meriah ini saya masak sayur sop karena buat kakak Zahra belum bisa makan pedas jadi bikinnya sayur sop saja nah untuk ntar sambal kecapnya kan dipisah jadi ntar saya pingin pedas mamnya dengan sambal kecap saja terus tadi juga mama Zahra beli buah pepaya buat adem-adem perut biar kakak Zahra ntar juga mam buahnya dan mulai aktivitas seperti biasa lagi membuka warung untuk anak saya kakak Zahra masih ada di dalam belum masuk sekolah masih izin ya teman-teman buat masa pemulihan nah untuk kakak Zahra sendiri sudah sarapan lagi istirahat sudah minum obat juga ini mama Zahra lanjut nyiangin sayuran ya masake sayur sop masak sing simple simple baik sing anak waton men bisa ikut makan jadi masaknya masak yang berkuah-kuah men segeri ya teman-teman sop ayam ini mama Zahra lanjut nyiangin dulu disini itu musimnya lagi musim panas tapi sudah mulai masuk hujan juga jadi cuacanya gak jelas ya teman-teman jadi banyak pada gampang meriang kayak anak saya sendiri itu kemarin pertamanya awalnya itu sakit demam panas lah terus demamnya sudah turun larinya di perut sakit perut habis sakit perut kok malah ketambahan sering muntah jadinya tambah lemas niat saya itu tadinya mau diperiksain saja diperiksain ke rumah sakit karena sebelumnya sudah perisa di puskesmas demamnya sudah turun kok malah tambah jadi sakit perut pikir saya itu mau saya rongsen kemarin eh nyampe di rumah sakit malah dirawat yaudah gak apa-apa Alhamdulillah sudah sembuh sudah boleh pulang tinggal masa pemulihan buat anak-anak bunda yang di rumah ini ya eh saling menjaga kesehatan karena musimnya lagi musim pancaroba antara panas dan uden jadi ini awanya awanya lagi mandan orang genah pengennya makamnya sing es makamnya sing pedes makamnya sing seger-seger jadi lambungnya ya bermasalah juga eh dari kemarin mama Zara gak buat video karena mama Zara ya ngurusin kakak Zara dulu fokusnya ngurusin yang anak waton karena mondar mandir saya sendiri juga stand by di rumah sakit ada pak suami di rumah itu kalau siang saya yang jaga di rumah kalau malam saya yang jaga di rumah sakit gitu kalau saya yang jaga di rumah itu kan kalau siang karena mama Zara itu sekalian nampung air masak bersih-bersih pak suami kalau siang jaganya di rumah sakit kalau malamnya saya yang stand by pak suami yang di rumah nampung air lagi karena wang airnya juga lagi mati juga jadi bagi-bagi tugas jadi di rumah saya tiap pulang pagi untuk bersih-bersih untuk masak airnya sudah siap gitu ya teman-teman bagi-bagi tugas tapi alhamdulillah wih seneng banget lor seneng anak waton wih sebalik wih sehat tinggal masa pengulihan aranene anane wang teluk anggar meriang salah sici wih pikir ane wih waw lor mikir ngana mikir ngane wess karena saya disini juga adanya bertiga saja alhamdulillah juga untuk tetangga-tetangga untuk lingkungan di sekitar saya alhamdulillah orangnya baik-baik-baik banget peduli banget teman-teman saya enggak kelihatan aja pada nanyain kemana ibu kemana ibu enggak taunya kakak Zara pada kakak Zara lagi sakit akhirnya emang saya juga tidak bilang-bilangin ke tetangga kalau anak saya sakit enggak sudah dirawat sudah selesai pulang baru pada tahu alhamdulillah malah pada tengoknya di rumah terima kasih buat tetangga-tetangga saya yang sudah peduli sama anak saya sudah peduli sama keluarga saya terima kasih banyak harus ditengokin dari tadi keluar masuk orang nengokin kakak Zara Alhamdulillah tinggal masa pemulihan saja ya teman-teman ini mazara sudah selesai saya nyanyin apa sayurannya ini mazara mau nyuci ayamnya dulu ya nyuci ayamnya tak butuh sebentar terus lanjut membuat sayur sok sama tambah kecap goreng kerupuk wesh kayak gitu yang terlihat wesh kayak gitu yang terlihat wajib makasih enggak nungg enggak 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 nah lanjut ya ini memasara merebus ayamnya sebentar untuk campuran sayur sopnya nah sambil merebus ayamnya di belakang ya teman-teman ini di depan ada yang beli jadi memasara kerjaannya setiap hari ya begini ya teman-teman jika di belakang bisa saya tinggal ya saya tinggal sebentar untuk melayani di bagian depan ya kerjaannya pokoknya mundar mandir dari belakang ke depan dari depan ke belakang alhamdulillah nah ini saya lagi melayani bungkus es ya teman-teman karena di depan suasananya panas banget jadi alhamdulillah untuk es hari ini alhamdulillah lumayan rame sambil di belakang merebus ayamnya ini memasara lanjut membuat bumbu sayur sop ya ini memasara ngirisin bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu nah untuk bumbu sayur sop nya mamasara cuma mengiris bawang merah dan bawang putih saja ya nah lanjut ini ya mamasara mau manasi minyaknya terlebih dahulu buat goreng kerupuk dan juga bawang berambang goreng lanjut ya ini mamasara mau ngulek bumbu buat sayur sop ini memasara memakai lada nah mamasara gak taunya ladanya habis tinggal sedikit ini mamasara mau memakai lada bubuk lagi ya buat tambahan ini untuk ladanya mamasara ulek ya lanjut kita masukkan bawang merah bawang putih yang sudah kita goreng tadi nah kayak gini teman 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 nih bumbu sayur sop sing praktis sing gampang kayak bikin saja nyayur sop alam mamasara nah lanjut ya ini mamasara sudah merebus air yang baru lagi kita masukkan ayam yang sudah kita rebus tadi ya terus lanjut kita masukkan sayurannya nih untuk sayurannya ada kopis ada wortel ada kentang dan juga ada sawi hija nya nah terus lanjut kita masukkan bumbu yang tadi kita ulek ya masukkan garam secukupnya kaldu bubuk secukupnya bahkan gula pasir ya sedikit saja kita aduk-aduk lagi ya nah untuk bumbu ini sudah masuk semua ya teman teman nanti kita masukkan bumbu pelengkapnya ada tomat ada daun bawang dan juga seledri kita masukkan disini nah kayak gini sayur sope wis mateng gampang wis pokoknya gak masak sayur sope itu cembrung 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 jadi nah jangan lupa koreksi rasa ya kurang asin atau kurang buri tinggal ditambahkan saja sayur sope ayam alam mamasara nah lanjut mamasara mau ngirisin bawang merah dan bawang putih lagi ya buat piranti sambal kecap saya irisin terlebih dahulu nah lanjut ini mamasara goreng bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu ya nah untuk bawang gorengnya sudah mateng ya lanjut mamasara goreng cabai mamasara membuat sambal kecapnya untuk cabainya sudah selesai digoreng lanjut mamasara setambahkan garam dan juga penyedap rasa sedikit nah kita ulek ya ini sudah selesai lanjut mamasara tambahkan dengan kecap ya kita ratakan lagi ya kayak begini terus lanjut kita tambahkan bawang merah dan bawang goreng yang sudah saya goreng tadi ya kita tumbuhkan disini ya membuat sambal kecap ala mamasara oke kayak gini ya teman-teman wih mantap pokoknya lanjut untuk sambal kecapnya mau cara pindahkan di mangkuk saja ya nah untuk sayur sopnya sudah selesai sudah mateng ini ya teman-teman wih mantap sekali terus untuk sambal kecapnya juga sudah jadi ini mantap banget ya teman-teman tambahkan dengan kerupuk nah menu sederhana menu simple banget terus lanjut mamasara ini mau ngupas papayanya buat kakak sarah biar ratu madem perutnya untuk masakan mamasara hari ini sudah selesai semua ya sayur sop sudah mateng sambal kecap sudah perutuknya sudah dan untuk papayanya ini mamasara kupas separuh saja ya yang separuhnya menyusul saja karena biar lebih segar ini saya habiskan dulu ntar baru disambung untuk irisan berikutnya kayak gini ya kegiatan makasara pagi ini untuk masak menu hari ini kakak sarah yang sedang masak pemulihan nah alhamdulillah untuk menu hari ini sudah selesai semua lanjut ini untuk makan siang ya alhamdulillah ada yang pesan omelette mie dan juga nasi goreng dan menjelang sore alhamdulillah teman-teman kakak sarah pada datang untuk menjenguk yaitu teman-teman sekelas nah terima kasih ya untuk semuanya yang sudah menjenguk kakak sarah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pak guru juga wali kelasnya juga terima kasih saya ucapkan nah sampai ketemu lagi ya di video berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh